Intro Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan kita meningkatkan pendaptaran badan usaha berbadan hukum di wilayah kembali bersama dengan pihak Dinas Penalaman Modal ada Pak Alga Sali dan juga seorang notaris ada Ibu Brilian Teoris Pak Alga Sali, untuk di Dinas Penalaman Modal sendiri ada biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik usaha dalam mengurus badan usaha berbadan hukum begitu? Ya, jadi dalam OSS itu Pak online single submission untuk pengurusan itu tidak ada biaya sama sekali Pak Oke, tidak ada biaya sama sekali Jadi, saya ulangi pengurusannya boleh dimana saja selama punya akses internet ini bisa mengurus sendiri lewat oss.go.id jadi, kalau selesai diceta sendiri juga oleh komohonnya Jadi, masalah pembayaran tidak ada sekali lagi karena tidak ada ruang untuk pembayaran dalam OSS Oke Kalau mengenai pengurusan usaha berbadan hukum adakah badan usaha yang ingin mengurus badan usaha berbadan hukum yang kemudian ditolak begitu Pak? Bukan kami yang menolak Pak, sistem yang menolak Yang namanya juga memohon izin, belum tentu izinnya diberikan Tapi yang menolak bukan kami, sistemnya yang tidak mau Pak Jadi, kalau sistemnya disitu ada persyaratan kayak tidak terdaftar dia punya surat keterangan yang tadi saya sebutkan adalah ahunya otomatis dalam maksud dan tujuannya itu tidak masuk Pasti tidak terlanjut ke langkah berikutnya untuk dikeluarkan nomor induk berusahaannya Apalagi kalau masalah pajak Jadi, intinya OSS ini yang peningkatan pendapatan yang pajak yang dikejar oleh pemerintah kalau kami simpulkan Dan intinya OSS ini sekarang data bisa didapatkan secara terpadu seluruh Indonesia untuk badan-badan usaha Jadi, semua data badan usaha itu sudah ada di terdata secara online Jadi, pemerintah dalam hal ini mempunyai data seluruh Indonesia sudah ada Jadi, kalau ada permasalahan bermasalah dia punya perusahaan ini sudah bisa dikejar orangnya Nah, itu intinya Oke, karena datanya sudah dapat diketahui begitu ya Mungkin saya ke Ibu Brilian kembali Jadi, Ibu Brilian terkait dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum begitu misalnya Itu jika dibandingkan dengan badan usaha dengan berbadan hukum Ada juga informasi mengatakan ini perbedaan paling mendasarnya selain bentuk pengakuan dari pihak pemerintah dalam hal ini Kemenkumham Ini juga yang membedakannya terkait dengan segi anggaran dan dana serta keuntungan begitu ya Jika keuntungan ini dalam badan usaha berbadan hukum ini Itu bisa dibedakan antara dana pribadi dari owner dengan keuntungan perusahaan begitu Kalau berupa badan hukum tidak berbadan hukum itu masih samar-samar begitu ya Bahkan keuntungan perusahaan juga masih bisa menjadi milik pribadi begitu Benar begitu Ibu Brilian Ya, itu yang tadi saya katakan Pak Hendra Bahwa pembedaan antara badan hukum dan bukan badan hukum Salah satunya adalah adanya harta yang terpisah Harta yang terpisah Pertanggung jawaban yang terbatas Jadi pertanggung jawaban itu hanya terbatas pada harta yang dia masukkan dalam bentuk saham tersebut Jadi selebihnya sudah bukan tanggung jawab dia Jadi misalnya Pak Hendra dengan saya bersepakat mendirikan satu PT Memasukkan modal misalnya Pak Hendra masukkan 50 juta Kemudian saya 50 juta Nah itu setelah PT itu memperoleh status badan hukum Dia adalah dianggap satu pribadi tersendiri Pak Dia dianggap satu subjek hukum tersendiri Di mana apabila terjadi kerugian Ya kerugian kita hanya terbatas pada apa yang kita masukkan di situ Juga dari tidak ada sangkut paut dengan pemegang saham Pemegang sahamnya ya merugian sebatas pada saham yang dimasukkan itu Tidak sampai ke harta pribadi Mengenai badan usaha berbadan hukum Nampaknya di Makassar seperti yang disampaikan oleh Pak Algasali tadi Itu terjadi peningkatan begitu ya Ibu Apa yang membuat faktor apa yang membuat kemudian Meningkatnya orang mengurus badan usaha berbadan hukum di kota Makassar Ibu Brilian Ya kalau saya melihat Pak Hendra itu dari segi apa ya Selain karena kebutuhan misalnya membutuhkan permodalan Membutuhkan pinjaman di bank Disyaratkan harus ada legalitas badan usahanya Atau disyaratkan oleh principal untuk harus dalam bentuk PT Kalau menjadi distributor atau menjadi agen dan sebagainya Atau untuk memperoleh proyek Atau untuk keperluan yang memang disyaratkan harus dalam bentuk PT Itu menurut saya faktor yang cukup signifikan juga disini adalah Karena kebijakan pemerintah yang mempermudah orang dalam starting bisnis ya Dimana itu dalam rangka untuk meningkatkan peringkat IODB Atau use of doing business untuk Indonesia Dimana kemudahan-kemudahan itu diberikan antara lain dari Mudahnya kita memperoleh pengesahan Misalnya PT sebagai badan hukum Kita sebagai notaris diberikan kewenangan untuk mencetak SK sendiri Dengan ketentuan bahwa pada SK itu kita harus tuliskan bahwa Surat keputusan menteri ini kita cetak dari SABH Sistem administrasi badan hukum yang kemudian notaris tanda tangani Dan diberikan cap oleh notaris Jadi itu prosesnya sudah sangat dipermudah dan singkat Oke baik, jadi tidak ada alasan lagi begitu ya Jika masyarakat ingin mengurus ya silahkan Sepanjang memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan Maka akan dengan mudah begitu ya Karena kemudahan sekarang sudah begitu nyata terlihat begitu ya Betul Jadi dengan mengakses lewat internet saja Tunggu berapa lama sudah keluar itu perizinan dan lain-lain begitu Ibu Brilian ya Iya Baik, Ibu Brilian dan juga Pak Alga Saldi Ada segmen terakhir yang akan kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini Tetap bersama kami di Sapa Sulu Terima kasih